Hai ini kita lagi lewat gal jadi saya tahu kuliner ini tuh dari Instagramnya deadbeast penasaran parkirnya itu di jalan raya maka besar karena kalau naik mobil agak nggak tahu susah apa gampangnya kita lihat ya harusnya belok jadi udah sampai eh belum lihat Instagram lihat untuk lebih masih lurus mungkin tembusnya jalan raya ya pas jangan-jangan salah titik lokasi Oh tembusnya ke pinggir kereta api ya dua kali nyari dua kali juga nggak ketemu karena cuma dikasih alamat doang jadi saya nyarinya berdasarkan alamat nyata salah ya Halo sahabat Sri Village saya lagi berada di Jalan Mangga Besar 12 ya ini ya bener ya 13 oh iya itu 13 oke ya ya 13 jadi tadi mau nyari nasi uduk rekomendasi deadbeast nggak ketemu tapi saya ketemunya nasi uduk teh ayu tuh ya tulisannya gede gede ini teh ayunya bener Oh berarti teh ayu dari mana dari Bogor ya udah nih jualannya apa nasi uduk ya nasi uduk aja sih nasi uduk selama ini nasi uduk aja Oh biasanya memang ada apa enggak sih baru rencana Oh jadi baru buka apa udah lama bukanya baru 2 bulan Oh mantap tapi pagi bukanya pagi 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 dari jam berapa pijam berapa jam setengah 6 sampai sampai karena jam 9-10 gimana abisnya aja sih Oh gitu satu minggu juga buka Oke teh ayu saya mau pesen satu nasi uduk nasi uduk aja nggak ada nasi kuning ya iya ada lagi kosong aja lagi-lagi lagi nggak bikin boleh iya oke nasi uduknya bikin diri ya teh ayu ya iya bikin sendiri udah cukup lah banyak juga porsinya Iya tuh kurangin bukan porsi mancul ya artinya apa tuh porsi mancul ada juga Portugal ya kalau Portugal korsi tukang kali ya gitu ya hahaha sama sama Minda nih karbonik harpo-hopo lagi sama biasa orek ya 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 wih telurnya di bikin kayak begini ya wih di Yaudah telur satu lembar itu dibikin kayak kertas gitu manteng katanya menarik nah ya coba ini deh kalau seginis porsi berapa teh ayu satu porsinya 6000 aja sama telur sama telur jadinya 11 tapi kentangnya beda lagi nah kentang berapa jadi 13 oke sambalnya boleh ini sambal goreng ini sambal goreng oh goreng ada sambal kacangnya juga boleh 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 jadi ada dua sambal ya iya nih gorengannya boleh satu gorengan jadi tambor gorengannya seribuan iya bauan ya bapak ya ya dikit aja kerupuknya terima kasih iya kita makan kebetulan lewat jadi ketemu Nasi Uduk teh ayu ya ya oh ini dia nih Nasi Uduk teh ayu waaah telurnya lihat mantap banget ini makannya susah loh untung udah dikurangin nasinya nya kalau menasinya enggak dikurangin tambah susah lagi jadi sebelum kita menikmati kita berdoa dulu nah kita pinggirin dulu kita naikin lagi wah ini dia sambal kacangnya asing gurih mantap banget nah udah mulai berasakan oreknya garing mantap ini hmm hmm Jangan bisa makan disini Ada menjanya Kita coba sambalnya Sambalnya Sambal goreng Kodes juga sih Mantap Oh Wow Lompok Men dulunya jualan apa? Dulunya karena jualan Soto Di sini Soto Mi Bogor Bukan di sini Di Pasar Senenjaya Oh sekarang di sini jual nasi uduk aja Mantap ya Sebenarnya sambal kacangnya untuk ke gorengan ya? Apa nasi uduk juga? Ya Betas itu ma Wow Wow Gorengan Yang sudah manis sambal kacang Hmm Tidak pernah sawah Mantap Mantap Biasanya ada semur jengkol Ayam goreng Waduh Semur jengkolnya gak ada Tuh Hari senen sih ya Buat sini aja kembalinya Udah gak apa-apa Jangan-jangan Gak apa-apa Saya Thank you udah dikasih izin buat Liput Youtube ya Makasih ya Nanti saya cantumin di deskripsi Alamatnya Untuk Nasiuduk Teayu Makasih ya Sukses selalu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa klik komen like Dan subscribe Informasi lengkap Kita cantumkan di deskripsi Sampai ketemu di edisi berikutnya ya Jangan lupa klik komen like